Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bonsek kelapa daun pecah Dengan perawatan sederhana Sisi pelepah Yang kita kurangi Bonsek kelapa Daun pecah ini Dua media Kita perhatikan Akarnya lumayan Perlu kita perhatikan Pisau yang kita gunakan Betul-betul tajam Dan steril Pengurangan Cuma kita lakukan Cara sederhana Hanya Mengurangi Pinggiran pelepah Dan kita lakukan Dengan kehati-hatian Mengingat Jangan terlalu banyak goresan Di pelepah selanjutnya Dan Pelepah selanjutnya Kita kurangi Sama halnya seperti yang tadi Cuma pinggiran pelepah Yang kita ambil Seperti ini Pengurangan di atas pelepah selanjutnya Tidak kita lakukan Kita perhatikan Kita perhatikan Lalu tahap selanjutnya Kita akan Memotong kawat Seperti ini halnya Kawat Perlu kita Gunakan Untuk Pengikatan Tali Untuk Pembengkokan Atau pembentukan Daun Untuk Lalu Selanjutnya Kita akan Memasukkan Kawat yang telah kita potong Ke lubang Yang sudah Kita lubangi Dan kita Ikat Seperti ini Tali yang kita gunakan Tali S Lalu kita tarik Dan Kita masukkan Ke dalam lubang Kawat Lalu kita ikat Baru selanjutnya Kita akan Mengikatnya Di pelepah Dan kita ambil posisi Yang paling tengah Atau kita bagi dua Dari ujung Lalu Tahapnya Pengikatan Untuk Kita ambil posisi Lungkungan Daun Apabila Lengkungan Lengkungan Pelepah Perlu kita Lepas Lalu kita tarik Untuk Untuk pembentukan Sesuai yang kita inginkan Seperti ini Setelah pembentukan Pelepah Pengikatan Kita perhatikan Dan kita lakukan Pelepah Pengikatannya Dan batangnya Ini tidak kita kurangi Lengkungannya Kita perhatikan Ini cuma Kita lakukan Pembengkokan Tiga pelepah Pelepah selanjutnya Tidak kita lakukan Karena terlalu mudah Kita perhatikan Daunnya Lumayan Lebat Dan tebal Terhindar Dari hama Kita lakukan Perawatan Dan Pemumpukan NPK Tambah Garam Dan inilah Hasilnya Daun dan batang Lumayan Pertumbuhannya Pertumbuhannya Terima kasih Dan ini Sudah kita lakukan Pembengkokan Kita lihat Hasilnya Demikianlah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Pertumbuhannya